Tengah Malaysia U23 tersingkir dari babak penyisihan Piala AFF U23 2022. Tim berjuluk Harimau Muda itu kalah dua kali dari Laos U23. Malaysia tinggal berhadapan dengan Laos Kibrut G Piala AFF U23 buntit mundurnya Tengah Indonesia U23 dan Myanmar. Malaysia harus bertanding dua kali melawan Laos untuk memperebutkan satu tiket ke babak penyisihan Piala AFF U23. Dalam pertemuan pertama pada tanggal 18 Februari tahun 2022, Malaysia takluk satu sampai dua dari Laos di D-Prince Stadium, Penongpen. Pada pertemuan kedua, Senin tanggal 21 Februari tahun 2022, Malaysia kembali kalah, kali ini 0-2 dari Laos di Morodok Teko National Stadium, Penongpen. Gol pertama Laos dicetak oleh Bung Pacang Bung Kong pada menit ke-43 sebelum Soek Sakone Bung Paifan menutup kemenangan Laos menit ke-86. Laos menyusul Timor Leste yang telah lebih dulu melaju keempat besar Piala AFF U23. Timor Leste berhasil menjuarai grup A setelah mengungguli Kamboja, Pintina, dan Brunai Darussalam. Dua tempat di semi-final masih diperebutkan oleh Kamboja dan dua peserta grup C, Vietnam dan Thailand. Kedua tim akan bertanding dalam partai terakhir babak penyisihan pada selasa tanggal 22 Februari tahun 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.